Restroke itu kan adalah sebuah mini ritual yang biasa kita lakuin untuk mastiin titik bidang. Maka baiknya mari kita design supaya pergerakan afirmasi tersebut sifatnya ritmik dan halus. Titiknya dimana kita stroking tapi waktu pas kita mukul, kita lepas begitu aja. Dalam momen final swing sekalipun, otak dan program sadar kita itu akan bisa terus selalu aktif dan pegang kendali. Spiritual dalam konteks biliar berarti sekumpulan proses, tahap fondasi, dan fokus mindset yang dilakukan secara berurutan. Jadi programming atau visualisasi pada dasarnya adalah posisi ketika gue tidak melakukan form apapun, gue cuma melihat sebuah skenario. Jadi let's say disini gue udah nunduk, gue udah nge-forming baru gue mikir, ini nanti angle nanti kira-kira disini, ini nanti gue kira nanti speednya bakal segini, nanti englishnya bakal segini. Jangan teman-teman, ya ingat, stand behind the shot, form behind the shot. Nah, sedikit kustomisasi yang gue lakukan di titik sini teman-teman, gue akan posisi turun dalam posisi separoh, karena gue tau bahwa aim target di bola tiga ini adalah masih gambaran range aiming yang kasar banget. Pertama, sebenarnya fokus patah gue itu lebih ke area tip dan shaft aja. Next, teman-teman, kita masuk ke komponen transisi. So, form gue udah berasa pakem, udah berasa solid, dan pre-stroke gue sudah berasa dalam posisi yang memang comfort, lurus, dan effortless. Transisi maksudnya apa teman-teman? Ingat, di titik sini terakhir, fokus mata gue itu masih di area shaft. Waktu pas gue masuk ke transisi, gue akan look up. Gue akan pindahin fokus gue ke target area objek ball, dan ensure sekali lagi, apakah posisi visual alignment, stance yang gue lakukan setelah pasca pre-stroke, itu masih di titik apa enggak. Kalau belum, kalau misalnya dia berubah sedikit, maka di titik sini gue akan melakukan satu micro adjustment terakhir. Nah, di titik sini gue baru akan melakukan yang namanya body shifting. Jadi, body shifting itu memang hal yang harus dilakukan kalau kepepet banget ibaratnya. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi, program, stand behind the shot, half-forming, bentuk, pre-stroke, everything oke, final form, transisi. Mata pindah ke objek ball. If you feel that everything is okay, baru kita siap masuk ke tahap eksekusi. Tahap eksekusi, teman-teman, atau si final step-nya adalah kita pindahin balik si shift mata kita dari objek ball, langsung cepat-cepat ke titik di mana terakhir, titik terdekat, si q-tip dengan q-ball. Nah, ini adalah final objek aim kita. Now, execution. Si final hit-nya. Ingat, teman-teman, di awal video gue udah bilang, akan ada brain hack-brain hack di dalam komponen ritual yang gue introduce sebagai material-material atau metode-metode cheating untuk memaksakan di mana caranya otak kita berada dalam state sadar, di mana otak program berada dalam state sadar waktu pas kita melakukan si final swing tersebut, teman-teman. Pertama, komponen yang gue mau perkenalkan, dan ini sifatnya adalah absolute mutlak dan amat gue sarankan untuk teman-teman punya atau lakukan, itu pertama adalah yang namanya front pass. Jadi, teman-teman, kita udah forming, kita udah free stroke, kita udah cek, semua alignment kita oke, aiming kita oke. Final pause adalah sebuah moment of silence. Satu sampai dua detik. Di mana pada dasarnya itu adalah sebuah brain hack psikologi yang punya tujuan untuk itu teman-teman di mana kita udah singkirin semua keraguan-keraguan atau mikro psikologi problem-problem yang gue bahasanya. Goyang apa enggak, berdirinya enak apa enggak, ayunannya kayak gimana, anglenya gimana, semua segala macem, itu kita udah singkirin, teman-teman. Kenapa? Waktu pas kita masuk di momen yang namanya final pause dan mata kita itu sudah balik shiftingnya ke titik bumbol terakhir dan master tip, di titik situ kita cuma punya dua agenda di otak kita yang harus kita pikirin. Kita harus eksekusi pukulan ini lurus dengan speed seberapa. That's it. That's your agenda. Makanya bagi gue pribadi, ada hal-hal nanti di sini yang setelah ini untuk komponen final swing itu ada yang sifatnya boleh wajib diterapkan, ada yang enggak, sifatnya fleksibel. Tapi yang namanya komponen final pause itu bagi gue adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Oke, kita udah start dengan ribet ya. Program visualisasinya, kita udah bayangin, formnya kita udah bentuk, tree stroke-nya kita udah cek, angle-nya kita udah cek, semua segala macem. Tapi di titik final pause, kita diem. Moment of silence, kita fokus sama titik-titik di cue ball, kita diem, baru kita akan siap eksekusi, lakukan pukulan. Jadi teman-teman, itu adalah brain hack pertama. Final pause, sifatnya wajib. Nah sekarang, kita akan masuk ke momen komponen dimana apakah artinya final pause itu sifatnya pasti? Ngebuang habit-habit jelek atau tendency muscle yang gue suka bilang yang suka keluar waktu pas kita final swing? Belum teman-teman. Di sini gue akan masuk kepada dua buah komponen gimana caranya ngakalin supaya momen final swing kita itu program otak sadar kita bekerja terus. Pertama teman-teman, metode populer yang bisa dilakukan dan belakangan banyak juga direkomend dan ini juga kelihatan populer banget main Amerika, Eropa. Itu adalah waktu pas kita melakukan sudah final freeze stroke udah, alignment udah, waktu final pause, selalu ada juga sebuah komponen yang namanya back pause. Waktu pas kita lakukan backswing, kita kasih stop. Jadi kalau front pause itu 1-2 detik, teman-teman sifatnya back pause itu juga pendek, terlalu lama. 1-2 jam maksimal. Kalau gue pribadi sih, kalau bisa jangan lebih dari 1 detik bahkan. Dimana sebenarnya ini adalah poin yang suka arguable. Kan kita mau kan momentumnya waktu pas kita bikin pendulum sempurna kan, sama-sama-sama-sama hajar gitu ya. Kenapa tiba-tiba sama-sama-sama ditarik dulu. Habis itu harus direm dulu. Nah, memang argumennya kalau kita bicara yang namanya back pause itu pribadi, memang sifatnya bukan lebih ke arah benefit di hand-eye coordination, sifatnya swing arm muscle related, tapi lebih ke pada sesuatu yang sifatnya brain hack. Karena kita mau menghindari si posisi momen bawah sadar itu atau yang nggak sadar, teman-teman. Gimana kalau back pause itu kita melakukan rem, maka sebenarnya di titik situ kita kayak seolah-olah masih melakukan sebuah program sadar bahwa, Eh, inget ya titik pukulnya nanti di sini ya, jangan berubah ya, jangan berubah ya. Jadi kita kasih kayak momen rem dulu gitu, teman-teman. Cuman, personally, di titik sini memang yang namanya... Di titik sini gue akan mulai kasih sample ya, secara pukulan dulu ya. Stand behind the shot. Kita udah tau programnya apa. Forming. Three stroke. Feel. Mata di cue ball aja. Micro aim. Front pause. Back pause. Sekali lagi. Program. Speed English. Kita udah tau. Stand behind. Half form. Check. Oke. Turun form sempurna. Three stroke. Make sure everything's okay. Comfort. Lock. Front pause. Back pause. Swing. Oke. Nah, di titik sini teman-teman. Back pause wajib? Enggak. Back pause gak wajib. Ingat, back pause itu sebenarnya gak punya manfaat teknikal apapun related ke hand-eye coordination dan muscle kita. Tapi back pause itu sifatnya lebih menolong kita secara psychologically. Tapi teman-teman, kalau teman-teman prefer, saya gak bisa pakai back pause. Terlalu aneh rasanya. Terlalu kayak pemain snooker. Atau, ada juga memang orang-orang yang secara teknisi mikir bahwa back pause itu cuma kayak gerakan ngasih jeda. Bisa aja waktu pas kita free stroke-nya lurus-lurus, tapi waktu pas back pause kita miring. Ini juga suka sering kejadian. Kalau teman-teman prefer untuk gak melakukan pause, alternatif kedua terbaik yang teman-teman juga bisa lakukan adalah mendorong supaya pergerakan backswing-nya itu sadar atau program otak kita aktif. Gimana brain hack-nya atau metode cara keduanya? Lakukan backswing dengan muscle engagement yang cenderung lebih pelan. Supaya kita benar-benar split second moment itu, kita benar-benar jangan ngasih momentum di mana otak bawah sadar kita. Bilali. Jadi momennya seperti ini teman-teman. Adjust. Free stroke-nya oke. Anglenya oke. Front pause Tarik Kukul Masih ada back pause-nya ya. Langsung lagi. Program Pom Oke Micro aim Lock Tarik Kukul Untuk teman-teman disini, di titik sini akan bertanya, loh artinya kalau misalnya saya melakukan gerakan back pause-nya itu terlalu sistematik, terlalu panjang, nanti pukulan front depannya sih gak bisa pakai power. Tiga teman-teman, lock, tarik, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Baru rilis. Baru rilis. Now, I'm going to give you the final brain hack untuk ensuring final swing kita sempurna. Teman-teman, di footage FPV yang gue present sekarang, dan nanti juga sebagai komponen di ritual dari awal sampai akhir, yang gak kebelah-kebelah, yang gak kepotong-potong kayak sekarang apa yang gue tunjukin. Jadi, gue akan coba fokus kasih lihat sama teman-teman soal masalah form mata di dalam poin ritual. Jadi, proses yang gue mau fokusin di titik sini. Programnya udah, stand behindnya udah, formingnya udah. Ingat, waktu pas pre-stroke, mata gue, chaff, dan tip. Gue gak peduli apa yang terjadi di atas, karena gue udah selesain problem itu dengan visual alignment di kaki dan stance gue. Waktu pas gue udah ngerasa, form gue solid, pre-stroke gue solid, mata gue baru akan shift. Object ball untuk terakhir kalinya. Cek, feelnya oke, gak ada micro adjustment, gak ada shifting-shifting. Rasanya semua udah oke. Gue balik, masuk ke titik mata di titik tip terakhir. Dari gue final pause, sampai gue tarik, sampai gue hit. Mata diem, teman-teman. Teman-teman harus bisa ngebangun sebuah tunnel vision yang sempit banget fokusnya. Dan teman-teman hanya fokus effort konsentrasinya di titik tip terakhir waktu pas di hit. Banyak player suka cenderung, waktu pas bolanya udah dipukul, dia cepat-cepat mau ngeliat what happens sama si object ballnya. Masuk apa enggak. Teman-teman semua ingat ya, ada salah satu tips yang dari guru biliar yang sifatnya textbook banget. Dimana waktu pas teman-teman mukul tuh, kita aiming, kita pukul, ada yang namanya stay. Atau, well, follow through adalah hal sesuatu yang sifatnya rung gampang-gampang susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena ada poin-poin masalah habit. Dimana ada yang namanya orang suka body movement, tiba-tiba waktu pas dia final swing, badannya ikutan naik. Nah, faktor ini memang diakibatkan kenapa? Karena suka terlalu cepat nge-shifting fokus mata, indah ke object ball. Untuk ngeliat, kita penasaran, curious, ini masuk apa enggak. Sekali lagi teman-teman, tunnel vision gue. Jadi pertama, yang teman-teman harus tahu, mungkin di sini enggak kelihatan di footage. Poin part yang gue mau kasih lihat di sini teman-teman, gue pribadi melalui ritual gue tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Shifting fokus mata, kesurusan. Lihat cue ball, lihat object ball. Lihat cue ball, lihat object ball. Lihat cue ball, lihat object ball. Sambil diayun, lihat cue ball, lihat object ball. Bolak, balik, bolak, balik, bolak, balik. Ini enggak ada gunanya. Ingat ritual gue? Pre-alignment-nya udah. Udah, forming-nya udah. Mata masih di object ball. Pre-struck, mata turun ke area cue ball dan shaft. Micro-adjust, mata naik sekali lagi ke object ball. Final check-nya oke, mata turun ke cue ball sampai final selesai. Mata tidak pernah naik lagi ke object ball. Yang artinya sebenarnya teman-teman, dari footage ini yang gue akan tunjukin sekali lagi. Waktu pas gue sudah masuk dalam posisi final pause, dan sampai bahkan di titik di mana gue sudah melakukan final swing, gue gak pernah lihat, dan gue gak pernah si bola 8 yang barusan gue pukul ini masuk apa enggak. Gak ada gunanya juga sebenarnya teman-teman. Kita ngeliatin si bola 8 itu. Itu gak akan ngebuat perubahan apapun sama sekali. Karena conviction gue pribadi adalah, ini adalah salah satu juga brain hack yang dorong kita supaya kita mukul ngayun dalam posisi sadar. Kenapa? Karena alignment, kita harus percaya sama semua alignment yang kita udah bikin. Semua-semua setup build yang kita udah bikin. Kita tahu kunci titik terakhir di sisi ini cue ball-nya sendiri. Di titik tip ketemu cue ball. Maka itu adalah titik yang gue fokus, waktu pas gue tarik, gue backpon, gue hit masuk lagi, gue hanya fokus di mata gue terhadap si area tip ini sendiri, dan gue hanya mau tahu objeknya ketika final gue hit, gue harus build fokus terus, 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 terus. Hit titik yang sama. Hit titik yang gue keker dari tadi. Bukan mindahin fokus shifting gue ke hal-hal yang lain-lain. Contohnya apalagi si objek ball gue. Jadi teman-teman, untuk menutup chapter ini, pertama gue akan memberikan sedikit konklusi dan pointer reminder untuk mindset ritual gue. Dan kenapa gue membangun ritual yang seperti itu, dan apa dasar fondasi alasan di belakangnya. Sekaligus sebagai konklusi-konklusi pointer-pointer soal terkait ritual gue. Dimana sebenernya sih gue juga percaya, ritual yang gue bangun sama ritual yang teman-teman pilih lakukan sendiri, titik deviasi-titik deviasinya gak akan banyak, tapi gue akan jelaskan dasar-dasar pola pikir, kenapa gue lakukan hal yang gue lakukan. Jadi pertama, dasar poin prinsip dari ritual gue adalah, pertama gue akan mencoba mengusahakan sedapat mungkin, yang namanya body form yang nyaman. Dari stance, dari step-innya seperti apa, dari komposisi berat badan satu sama yang belakang, dan gue akan mengusahakan feel yang pakem atau rigid itu. Itu gue akan, targetnya adalah kita harus usahakan untuk kita dapat sebisa mungkin, sebaik mungkin sebelum kita melakukan yang namanya eksekusi pukulan. Jadi makanya di sampel situ teman-teman bisa lihat, yang namanya body-body adjustment itu gue lakukan agak cukup lama, sebelum masuk ke final form sempurna. Karena sekali lagi, salah satu orientasi krusialnya juga adalah, jangan yang namanya micro adjustment atau body shifting itu, kita baru lakukan dalam posisi waktu pas kita sudah benar-benar menunduk sempurna, atau pas posisi kita sudah pakem. Itu adalah hal-hal yang gue hindarin di ritual gue, di mindset ritual gue. Sedangkan poin kedua yang gue mau share juga, salah satu konsep dari ritual gue, salah satu pola pikir yang utama dalam ritual gue adalah, yes, kalau kita bicara hand-eye coordination movement, itu memang badan kita bisa multitasking. Tapi kalau konsep masalah proses berpikir, atau area fokus di pikiran, itu gue percaya pikiran kita lebih baik bekerja secara single tasking, atau sequential, secara berurutan. Di sini konsep pikirannya, konsepnya sederhana banget, kalau kita bicara hand-eye coordination movement, yes, multitasking, tapi kalau kita bicara fokus soal area apa yang kita lagi mau beresin di pikiran kita, itu sifatnya harus sequential, atau single tasking. Sementara salah satu poin yang penting banget, yang krusial yang gue bilang di masalah terkait final swing, jadi gue udah tekankan sama temen-temen, front post kalau bisa wajib. Karena banyak juga pattern-pattern orang mikir bahwa, kalau kita ngelakukan peristruk 10 kali, dan 10 kali peristruk pergerakan itu secara pendulo momentumnya lurusnya sempurna, maka di titik situ akan langsung bisa diayun, dilurusin, diterusin begitu aja. Nah, itu adalah pointer mindset yang menurut gue sedikit kurang tepat, dan gue akan jelaskan abis ini kenapa. Dan tentunya, salah satu konsep pikiran utama di dalam ritual mindset gue adalah, kita cenderung tidak mau berlama-lama dalam posisi final form, alias menurut sempurna, kita gak mau spend time terlalu lama dalam posisi seperti itu, karena intinya, semakin lama kita bergulat atau berkutat dalam bentuk posisi final form, semakin banyak error secara mekanikal di badan, di otot, maupun di pikiran kita yang bisa akan kita akumulasi over time, dan itu akan menambah faktor keraguan untuk kita menghasilkan itu. Oke, sekian dari gue, itu aja. Pribadi, sebelum gue tutup, terkait masalah ritual, sekarang ini adalah ritual gue. Subjektif memang, tapi gue sudah berikan dasar-dasar argumen di belakangnya. Dan sama, terkait poin dari sesi sharing fundamental, di video pertama sampai video terakhir hari ini, semua hal masalah stance, ngebentuk top form, swing arm angle seperti apa, gripping seperti apa, body posture seperti apa, sampai masalah final swing seperti apa, gue sudah selalu berikan di thumbnail awal, sebenarnya gaya memain biliar kayak apa aja bisa. Tapi, ke tendensi, kalau kita mengejar sebuah typical foundation yang textbook, yang sudah di uji, yang sudah direkomendkan sama banyak jutaan orang, dan sudah di aplikasikan dari zaman dulu, tendensinya, maka itu akan menghasilkan hal-hal yang lebih konsisten dalam kondisi apapun. Dan sekali lagi, dalam gue ngebuat video ini, gue pun masih seorang student dalam olahraga biliar, which, bentuk form foundation yang gue temukan sekarang, gue habiskan waktu pribadi 3 bulan, untuk melakukan fine tuning dan modifikasi, baik secara teknis, secara body, secara bentuk, secara style, maupun secara mindset, yang ideal dan sesuai untuk gue pribadi. Belum tentu 100% sesuai bagi teman-teman, be yourself, jangan terlalu fokus, mau nyontoh gaya mainnya Efren Reyes, mau nyontoh gaya mainnya Earl Strickland, atau siapapun, be yourself, pasti akan ada sesuatu hal yang akan membuat diri teman-teman unik. Teman-teman, itu aja, thank you yang udah follow up sesi video sharing, ke technical atau form foundation gue, dari hari pertama sampai hari terakhir. Sekali lagi, comment, like, dan subscribe, silahkan teman-teman punya pertanyaan, atau bahkan counter argument terhadap pendekatan-pendekatan gue, gue akan senang banget kita discussion teknis soal ini, karena sekali lagi, biliar itu asik banget teman-teman, biliar itu seru banget. Oke, see you on the next video, bye. sub indo by broth3rmax